. Puluhan masyarakat titi payung desa Naga Timbul kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang kembali lakukan unjuk rasa yang kesekian kalinya di kantor Bupati Deli Serdang untuk memohon pemasangan arus listrik di dusun mereka. Karena sejak tahun 1960 dusun titi payung ini berdiri hingga sekarang belum ada arus listrik yang menerangi dusun mereka. Permohonan demi permohonan terus disampaikan hingga pemberitaan di beberapa media nasional tak mampu menyentuh nurani pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk memasang aliran arus listrik di dusun titi payung desa Naga Timbul dengan alasan belum ada anggaran. Namun ketika masyarakat melakukan penggalangan dana dari warga titi payung dan masyarakat yang simpati dengan warga dusun titi payung. Ketika akan memberikan sumbangannya kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang, tak satupun pejabat atau perwakilan pemerintah Kabupaten Deli Serdang mau menerima uang yang dikumpulkan warga dusun titi payung secara swadaya. Aksi yang dilakukan warga dusun titi payung yang didampingi aliansi masyarakat peduli keadilan di kantor Bupati Deli Serdang hanya meminta kepastian kapan akan dilakukannya pemasangan aliran listrik ke dusun titi payung. Karena sebelum aksi ini dilakukan pihak pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah berulang kali datang ke dusun titi payung. Namun permohonan masyarakat belum juga terealisasi. Sementara itu dari hasil pertemuan antara warga dusun titi payung dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Deli Serdang berjanji akan membangun jaringan arus listrik di dusun titi payung pada tahun 2021. Namun tanggal dan bulannya tidak ditentukan yang membuat rasa kecewa warga dusun titi payung. Ya tanggapan Bapak Bupati yaitu Bapak Yusuf Siregar yang mana kebetulan pada waktu itu hadir juga pihak dari PLN. Mereka berbahasa kepada masyarakat dia akan diusahakan secepatnya. Bahkan PLN sendiri dari PLN sendiri meminta kepada pemerintahan kebupaten yang langsung bicara kepada Bapak Wakil Bupati pada waktu itu tolong bantu kami Pak untuk segera menyalurkan analisi ke desa ini. Jadi tolong pemerintahan Kabupaten Deli Serdang untuk memfasilitasi agar kami bisa mengerjakannya. Tapi ternyata pada hasil rapat 24 Agustus semalam yang ada di situ dalamnya 12 instansi ya hasilnya tetap mengacu ke 2021 juga. 2021 sampai 31 Desember itu masih 2021. Jadi kalau terjadi itu kami harus menunggu satu tahun setengah lagi dari sekarang. Yang harapan kami hari ini tidak masalah dan kami tidak punya rasa malu sehingga kami meminta-minta buah kota sebagai penggalahan dana untuk kami sumbangkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar cepatnya terrealisasi PLN ke desa kami. Jadi ini kami sudah menunggu perwakilan atau pembahas pembahas langsung yang mau menerimanya hasil penggalahan dana kami. Setelah hasil penggalahan dana kami ini diterima oleh pihak pemerintah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kami juga akan segera meninggalkan pembahas. Setitik harapan yang dititipkan warga Dusun Titi Payung kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk sedikit saja memperhatikan mereka dalam hal penerangan. Usai menyampaikan aspirasinya pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat warga Dusun Titi Payung langsung menggubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Dari Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Honorius Sitepu mengabarkan.